Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Creative Di sini saya kedatangan sebuah proyektor fog lamp atau fog lamp bilet dari brand D-CAM Dengan tipe S7 lensa 3NC yang sudah blue lens Saya akan mereview produk ini dan untuk harganya sendiri di Rp 1.450.000 sepasang, bracket, dan kelengkapan lainnya Bagaimana hasil dari fog lamp bilet dari brand D-CAM ini dengan TPS7 lensa 3NC blue lensnya Kita akan coba review dan buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya silahkan di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya Untuk garansi resminya ini selama 1 tahun Oke, jadi ini adalah dos dari fog lamp bilet D-CAM dengan TPS7 lensa 3NC blue lens Tapi untuk produk dari D-CAM ini yang TPS7 fog lamp biletnya ada beberapa varian Yang versi laser dan versi 3 warna Yang saya review ini cuma 1 warna, warna putih Kita coba lihat bagaimana hasil dari fog lamp bilet ini Ini adalah dosnya, dari dosnya disini terlihat cantik dan premium ya Dari warnanya yang gold Kemudian disini ada beberapa informasi 3.400, 5.500, S7, S7Y, dan sebagainya Disini nggak dijelasin untuk spesifikasinya Oke, kita coba langsung unboxing untuk protektor bilet ini Dimensi dosnya lumayan cukup besar ya Nah, disini ada kartu garansi Dan untuk garansinya sendiri selama 1 tahun ya Nah, di dalam dosnya sudah ada sepasang Kemudian disini sudah tersedia bracket Untuk bracketnya yang saya terima model Honda Namun untuk jenis bracket yang bisa dipilih Pada link kembilan yang bisa kalian cek di deskripsi video Ada 2 varian Yaitu model bracket Toyota dan model bracket Honda Dan disini saya terima yang model bracket Honda Kelengkapan yang saya terima disini ada sarung tangan Tapi saya cek cuma ada sebelah Jadi untuk sarung tangannya cuma dapat sebelah aja Seperti ini Ya nggak masalah Yang penting dapat sarung tangannya Dan ada kelengkapan lainnya seperti bautnya Kemudian ada untuk edges tinggi rendahnya Seperti springnya Saya coba ambil salah satunya Untuk kelengkapannya itu aja ya Dan ini ada kelengkapan bracketnya Disini dari bentuknya Oh ini cuma covernya saja Di bagian depan Biasanya cover seperti ini Adanya pada bracket Toyota Tapi disini saya terima dengan bracket Honda Juga ada model cover depannya Seperti ini Yang biasanya kita dapat di bracket model Toyota ya Nah ini adalah produknya dari Dicam Dengan tipe S7 Rensa 3 inci yang sudah blue lens Cuma 1 warna ya Faranya ada yang 3 warna dan ada lasernya juga Untuk emitter lightnya kita langsung bisa Intip ya dari lensanya Ini seperti yang 3570 Untuk kelas powernya ini Di 30 watt low beam 40 watt high beam Nanti kita coba hitung Berapa real power pada proyektor billet ini Untuk di bagian bawahnya Dia di bagian ini ya Jadi bentuknya disini Jujur saja unik Daripada kebanyakan fog lamp billet Yang pernah saya coba Ini terlihat sendiri ya Untuk desain seperti ini Biasanya kan kalau penyambungan bagian bodinya Kan di tengah ini Ini saya perhatikan Untuk penyambungan bodinya Dia di bagian atas dan bawah nih Ini ada penyambungannya Dan untuk build qualitynya Terlihat standar Gak terlalu bagus Juga gak jelek ya Build qualitynya terlihat standar Lalu yang unik pada proyektor fog lamp ini Kebanyakan fog lamp billet Yang pernah saya coba itu kan Drivernya pasti eksternal Atau terpisah dari fog lampnya Namun ini berbeda Ini fog lamp billetnya Drivernya langsung internal Atau input di fog lamp billet ini langsung Disini ada input kabel yang langsung Yang berjumlah 4 pitch Ada merah Kemudian ada warna hitam besar Dan 2 hitam yang kecil Yang merah ini positif low beam Kemudian hitam besar ini Yang negatif low beamnya 2 kabel kecil warna hitam ini Untuk solenoidnya Yang pasti negatif positifnya Bisa di random Jadi input kabelnya simple Gak ribet ya Tapi sayangnya dia gak disediakan Socket PNP ke fog lamp mobil Ya itu gak bermasalah sekali ya Namun di harga 1.450.000 Sebaiknya sih ditambahin ya Untuk soket Konektor kabel Tapi disini kita bisa jumper sih Gak terlalu bermasalah ya Oke jadi desainnya Jujur saja Saya pribadi Suka dengan bentuk dari fog lamp billet Ini ya Ini bagus sih dari bentuk desainnya nih Dia sirip-siripnya bagus Untuk finishingnya Dia gak terlalu rapi-rapi Sekali Kelihatan disini Lemnya agak keluar-keluar ya Di bagian sambungan bodinya Kemudian di bagian lensanya Yang ini Di bagian lensa Di bagian tepi lensanya ya Lemnya agak keluar Gak terlalu rapi-rapi Sekali Tapi yang gak bermasalah ya Nah untuk bagian body bawahnya Ada brandycamnya Yang ini embosan ya Bukan sticker atau tempelan Di bagian atasnya Ada lubang pembuang hawa panas Jujur saja Kalau dari desain Saya pribadi Suka Dan untuk fog lamp billet ini Walaupun dia sebagai fog lamp billet Di mobil Tapi kita juga bisa fungsikan Sebagai lampu tambahan ya Lampu tambahan di mobil Ataupun di motor Ini juga bisa Apalagi kalau daya wordnya Di 30 watt ya Ini sangat cocok sekali Kalau ingin tambah Di penambahan lampu Kedaraan di motor Lensanya 3 inci blue lens Dan jujur saja Ini terlihat cantik Untuk lensanya Disini saya coba ukur dulu Untuk dimensi Pada fog lamp billet ini Untuk panjang keseluruhan Dari ujung lensa Ke ujung bokongnya Kalau dilihat Dari bentuknya Ini panjangnya Tergolong Pendek ya Dari ujung lensa Ke ujung bokongnya Di 12,3 cm Itu panjang keseluruhan Dari ujung lensa Kalau misalnya Dari ringnya Untuk dari ring lensa Ke ujung bokongnya Hanya di 10,4 cm Jadi bentuknya Atau dimensinya Tergolong cukup pendek Untuk sebuah fog lamp billet Dengan lensa 3 inci Kemudian untuk lensanya Ini yang 3 inci Untuk lensanya yang 3 inci Kemudian kalau lebar Di bagian tengah 8,3 cm Nah selanjutnya Kita coba lihat Real power pada Projector fog lamp ini Disini saya sudah siapkan Power supply 12V DC Tegangan yang saya gunakan Di 13,4V Untuk tegangan rata-rata Pada saat mesin menyala Itu di 13-14V Projector fog lamp ini Atau fog lamp billet ini Bisa bekerja di 9-16V Untuk input kabelnya Ada 4 Merah untuk Positive low beam Hitam untuk Negative low beam Dan 2 kabelnya Lagi untuk pembuka Slenoid atau High beamnya Yang positif Negatifnya bisa di Random Pertama kita coba cek Untuk real power Di low beamnya Oke disini Saya dapat 34,4W Star nya Ini star nya Di low beam Untuk high beam Di 44W 34W Low beam 44W High beam Jadi untuk star awal Yang saya dapatkan Atau perhitungan Dari saya Di sini Star di 34W Jadi untuk Kelas proyektor Fog lamp ini Di 30W Tapi walaupun Daya wattnya Di 30W Jujur saja Untuk terangnya Kalau saya perhatikan Ini Mantap ya Untuk hasil terangnya Ini kelihatan Sangat padat sekali Di bagian tengah Dan Untuk warna temperaturnya Dia Putih Agak kekuning Yang Yang kalau Dilapak penjualannya Itu dijelaskan Di 5800 Kelvin Tapi kalau Saya perhatikan Ini warnanya Seperti di 5700 5500 Sampai 5700 Putihnya Agak kekuning Dan ini Hal yang Bagus Untuk cahaya Lampu Seperti ini Akan sangat Bagus Dalam kondisi Hujan Maupun Kabut Mantap Untuk hasil Terangnya Padahal powernya Di 30W Tapi Untuk terangnya Ini Luar biasa Jadi jangan sampai Beranggapan Untuk Sebuah bilet Atau proyektor Yang buatnya kecil Itu Terangnya Tidak maksimal Saya seringkali Menemukan bilet Ataupun Sebuah proyektor Yang buatnya kecil Tapi hasilnya Benar-benar Bisa diandalkan Mungkin ini bisa Jadi salah satunya Tapi nanti Lebih jelasnya Kita coba lihat Pada saat Disorot ke jalan Dan kita coba ukur Laksnya Berapa Nah sekarang Saya coba tunggu dulu Beberapa menit Hingga 15 menit lebih Kita coba lihat Untuk powernya Bisa stabil Di berapa Saya akan tunggu Sampai stabil Powernya Disini Low beam Di 34W Masih stabil Seperti saat Dinyalakan tadi ya Low beam Di 34 High beam Di 44W Oke Jadi ini Sudah lebih dari 15 menit Saya nyalakan Dan untuk stabilnya Masih tetap Di 34W Ini sama seperti Pada saat Start tadi ya Di 34W Dan gak turun Sama sekali Kemudian untuk Mode High beam Di 42,6W Low beam Di 34W High beam Di 42W Jadi untuk Cochlembi LED Dari Dicam Dengan TPS 7 lensa 3NC Blue Lens ini Powernya Sangat stabil ya Sekarang kita Coba ukur Untuk temperatur Panasnya ya Disini Saya menyalakan Foclembi LED Ini di ruangan Yang gak ber AC Dan gak berkipas Angin ya Kalau sudah digunakan Untuk pelatakan Foclembi LED Ini kan di luar Rumahan lampu ya Jadi pada saat Digunakan Dan dibawa jalan Untuk pengukuran Panas yang saya lakukan Itu bisa lebih dingin Lagi ya Ini di 60 derajat Celcius 61 Untuk di bagian samping 68 Di bagian bawah 69 73 derajat Celcius Oke Jadi untuk Panasnya Disini Keredam dengan baik ya Di 73 derajat Celcius Paling mentoknya Paling mentoknya Di 73 derajat Celcius Nah setelah Saya ukur Powernya Untuk Foclembi LED Dari Dicam Dengan TPS 7 Ini tergolong Stabil Powernya Kemudian untuk Panasnya Teradam dengan baik ya Di 70 derajat Celcius Kalau misalnya Kita gunakan Di mobil Ataupun di motor Pada saat dibawa jalan Pastinya dia lebih dingin lagi Karena tertiup Angin Dan dia juga Waterproof ya Anti air IP68 Jadi kalau misalnya Terkena percikan air Dicuci Ataupun direndam air Dia gak ada masalah ya Dari build quality Pada produk ini Dia standar-standar saja Tapi gak terlalu jelek Ya Standar menurut saya Tapi kalau dari power Ini stabil dan panas Teredam dengan baik Sekarang kita coba Ukur laksenya berapa Di Foclembi LED Dicam S7 ini Dan coba kita lihat Bagaimana hasil outputnya Kalau sudah disorot ke jalan Simak terus videonya Dan jangan kemana-mana Oke Jadi untuk hasil dari Foclembi LED Dicam S7 Lensa 3 inch Blue lensnya Seperti ini Dan pertama kali yang saya lihat Pada saat saya nyalakan Dan sorot ke dinding Seperti ini Yang saya suka Pertama kali itu Di warna temperatur cahaya Di 5500-5700 Kelvin Ini putihnya itu Sedikit agak kekuning Dan hal ini akan sangat bagus Dalam penembus cuaca Hujan maupun berkabut Ini bisa kalian perhatikan Untuk lebar cahaya ini Luar biasa Ini lebar sampai ke samping Sini nih Ini mantap Cut off ini Ini rapi dan tajam Dan efek birunya itu Padat di bagian tengah Semakin ke tepi Dia semakin tipis Untuk fairgroundnya Dia gak terlalu tinggi-tinggi Sekali Tapi ini sudah mumpuni ya Di cut off bagian bawahnya Sedikit agak lonjong Tapi lebih ke rata ya Untuk cut off atasnya Dia flat atau rata ya Di sini Dan untuk cahaya ini Merata sekali Di bagian titik tengah Fokusnya ini padat ya Kemudian untuk Di posisi high beam Wow luar biasa Untuk high beamnya Terasa padat ya Tapi disini Untuk bukan high beamnya Yang di tengahnya ini Gak terlalu tinggi-tinggi sekali Kalau untuk lebarnya Sudah cukup menurut saya Tapi walaupun dia gak tinggi ya Ini bukan high beamnya Sampai ke ujung sini nih Ini bisa kalian perhatikan Di lobem Nah dia bukanya Sampai sini nih Tapi di bagian tepinya Dia agak tipis Ini bisa kalian lihat Walaupun di bagian tengahnya Bukanya gak tinggi ya Tapi Untuk di bagian tepinya Dia ikut mengebuka ya Cahayanya nih Jujur saja ini luar biasa ya Untuk fog lampy led Yang power di 30 watt ya Walaupun powernya kecil Tapi ini cahayanya luar biasa sih Sekarang kita coba ukur laksinya berapa Seperti biasa Jarak pengukuran 5 meter Dari dinding disana Ke fog lampy led ini Dan ini sudah saya nyalakan Selama 15 menit lebih Untuk mencapai cahaya yang stabil Dan power yang stabil Pertama di lobemnya dulu Disini untuk hasil rata cahayanya Jujur saja Mantap Saya pribadi suka sih Untuk hasil output seperti ini Sekarang kita coba ukur laksinya Pertama saya coba Di bagian cahaya tipis-tipisnya Untuk cahaya di bagian tipis-tipisnya Ini di 600 Sampai 800 600 sampai 800 laks Untuk di bagian bawahnya 400 sampai di 500 Kita coba Ke pusatnya Itu titik fokusnya Oke dapat di 4100 laks Montok-montoknya di 4100 tadi ya 4100 hampir 4200 laks Rata-rata di 4000 laks ya Dengan power di 30 watt Jujur saja ini Tinggi ya untuk jumlah laksnya Sekarang kita coba ukur di Pengukuran maksimal ya Oke jadi untuk maksimal yang saya dapatkan Atau jumlah laks tertinggi Yang saya dapatkan di Poplame Billet Dicam S7 lensa 3NC blue lensnya Ini di 4278 laks Luar biasa sih Ini powernya rendah Tapi untuk laksnya bisa sebagus ini ya Sekarang kita coba di mode high beamnya Sekarang sudah di posisi mode high beam Dan bagusnya di Poplame Billet ini Di mode high beamnya Dia bukanya dari ujung ke ujung Dan bagian tengahnya ini kebuka tinggi Walaupun gak tinggi-tinggi sekali Namun untuk lebarnya sudah mumpuni ya Low beam di 4200 Kita coba di mode high beam Langsung ke pengukuran maksimal Oke disini sudah saya cari-cari Untuk di mode high beam Jumlah laks tertinggi Yang saya dapat di 4351 Luar biasa sih Ini jujur saja jumlah laksnya tinggi sekali ya Walaupun bukan yang paling tinggi di kelasnya Tapi ini sudah sangat-sangat mumpuni ya Untuk jumlah laksnya Powernya kecil tapi hasilnya disini mantap Jujur saja kalau dari hasilnya ini saya suka Dan salah satu hal lagi yang saya sebutkan tadi ya Warna temperaturnya yang disini mantap Untuk kondisi di segala cuaca ya Hasil laksnya juga memuaskan Sekarang kita coba bagaimana hasil outputnya Kalau sudah saya solot ke jalan Oke jadi untuk hasil dari Poclambi LED Bicam S7 lensa 3 inci Blue lens dengan satu warnanya ya Karena dia ada beberapa versi Yang laser dan tiga warna Dan ini yang satu warnanya yang saya gunakan ya Untuk hasil outputnya Wow luar biasa Jujur saja untuk hasilnya Saya pribadi ini suka sekali ya Pertama yang saya suka itu Di warna temperaturnya ya Untuk warna temperaturnya Atau warna cahayanya itu Dia putihnya itu sedikit ke kuning Dan kalau saya nilai Atau saya analisa untuk warna temperatur Seperti ini di 5500 Kelvin Atau di 5700 Kelvin mungkin Ya sekitaran segitu ya Dan itu akan sangat bagus Dalam kondisi cuaca hujan maupun berkabut Apalagi di cuaca cerah ya Seperti ini Ini luar biasa sih Ini bisa kalian perhatikan untuk jauh sorotannya Juga untuk rata cahayanya ini mantap sekali ya Luar biasa ini keren sih untuk hasilnya Di 1.450.000 saya berani sih Nge-recom untuk sebuah fog lamp Seperti ini Dari segi warna ini mantap Hasilnya juga mantap Lebarnya ya Ini luar biasa sih lebarnya Walaupun dia fairgroundnya gak tinggi-tinggi sekali Tinggi atas bawah dia gak tinggi Tapi disini sudah mumpuni ya Juga untuk cut offnya ini tajam dan rapinya Ini bisa kalian perhatikan untuk rata cahayanya Sekarang di mode high beam Nah walaupun mode high beamnya itu Dia gak tinggi ya Bukaannya itu gak tinggi Tapi lebarnya sudah mumpuni ya Kalau untuk tingginya sih Disini gak tinggi-tinggi sekali Tapi untuk tinggi segini sudah cukup lah menurut saya Apalagi dia bukanya itu dari ujung ke ujung nih Bisa kalian perhatikan Nah dia bukanya itu dari ujung ke ujung Dan jauh sorotannya juga Ini kelihatan bagus ya Untuk hasil lux yang saya dapatkan Di low beam 4200 High beam 4300 Bedanya cuma di 100 lux Tapi walaupun begitu Untuk high beamnya fokus dan padat ya cahayanya Jauh sorotannya sih ini keren Ini jauh sekali sih Powernya kecil tapi hasilnya bisa seterang ini Ini konsumsi baterai akan lebih awet lagi ya Dengan cahaya seterang ini Tapi powernya di 30W Ini saya coba untuk rendahin posisinya Nah ini sudah saya rendahin posisinya Ini sekitaran 30-40 cm dari tanah ya Ini low beam Ini high beam Walaupun high beamnya gak tinggi-tinggi sekali Tapi untuk jarak sorotannya itu jauh ya Apalagi di warna temperaturnya Jujur saja untuk warna temperaturnya ini Kuningnya itu mantap ya Ini bisa kalian lihat sih Saya suka ya untuk hasil output seperti ini Sepertinya saya akan gunakan untuk daily drive saya Tapi nanti coba saya tes drive dulu Bagaimana hasilnya Karena di video selanjutnya Saya akan cobain tes drive untuk fog lamp bilet ini Namun saya berpikir untuk menjadikan fog lamp bilet ini Sebagai daily drive saya Untuk hasilnya ini loh Ini rata sekali cahayanya padat dan berisi Warna temperatur cahayanya juga Saya suka sekali ya Warnanya itu putih ke kuning High beamnya ya walaupun gak terlalu tinggi Ya gak bermasalah sebenarnya ya Ini masih bisa sangat diandalkan Bukaannya lebar tapi tingginya ya standar lah Sudah mumpuni lah untuk tingginya Ini bisa kalian lihat nih jauh surutannya Sampai ke ujung jalan sana Harganya di 1.450.000 Ini sudah worth it ya Apalagi garansinya selama 1 tahun ya Buat kalian yang ingin tahu di mana link pimpinannya Silahkan lihat di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pimpinannya Tapi saya bukan penjualnya Ini saya coba matikan kondisi seperti ini Saya nyalain Wah luar biasa ya Ini kalau warna putih itu kelihatan ya Ini lampu penerangan jalan kan warnanya putihnya putih bersih ya Seperti itu Untuk hasil warna temperatur di fog lamp bilet ini seperti ini Ini bisa kalian lihat sih Ini keren sekali untuk hasil terangnya Oke jadi seperti itu saja video saya kali ini Tentang review fog lamp bilet dari Dicam Dengan TPS 7 lensa 3NC blue lens 1 warna Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozen Project Creative Saya mau untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info, dan tutorialnya kepada sobat ya Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini Komentar di bawah apabila ada pertanyaan ya Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sub indo by broth3rmax